Emang sih ya, para pelaku kejahatan tuh banyak banget akalnya. Banyak banget tuh modusnya. Tapi ingat ya, lo gak bakalan bisa deh ngalahin polisi. Karena polisi juga banyak banget caranya buat nangkep lo. Ingat, kalau KT pribahasa nih ya, sepandai-pandainya lo beraksi, udah pasti lo ditangkep polisi. Kayak yang satu itu. Hey, hey. Lari yang, wey. Para Sonio, ha? Kalau kita mau buik lah. Iya, iya. Hah? Carasit kuang eh o? Iya, iya. Ang tangguang kan? Bagaimana kan żebymati, bang? Nih, koda. Ngay, koda, kita bisa bani tangguado. Sudah cukup lama aja di buruan, posisi seorang pencuri yang bahkan membakar rumah korbannya saat beraksi didapati. Tim Satreskrim Polres Payakumbuh tak sia-siakan kesempatan ini. Pas kekejadian terakhir, keberadaan DPO ini berpindah-pindah. Saat ini dipantau target berada di kawasan sekitar Jalan Liru, tepatnya area Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota. Membelah malam, melintas jalanan perkebunan hingga masuk pedesaan. Tim fokus mendapatkan sasaran. Di lokasi yang disebutkan, tak buang waktu, tim langsung memburu. Di salah satu rumah, betul saja target ditemukan. Namun saat sadar polisi datang, Fasli Anton berusaha kabur. Peringatan diletuskan namun tak dihiraukan. Hingga petugas terpaksa juga lakukan tindakan tegas terukur. Pelaku terpuruk dan langsung dibekuk. Dari lokasi penangkapan di tanah lapang sekitar perkampungan, laki 29 tahun ini dibawa untuk lebih lanjut diperiksa. Namun sebelumnya terlebih dulu dicek dan ditangani kondisinya. Pelaku dibawa ke rumah sakit. Pusen menjalani pemeriksaan dan mendapat penanganan medis. Pencuri ini kembali diangkut ke kantor polisi. Pencuri ini kembali diangkut ke kantor polisi. Pencuri ini kembali diangkut ke kantor polisi. Saat kemudian pun langsung lanjut diinterogasi. Pelaku ini tak pungkiri lagi bahwa ia telah mencuri di sejumlah tempat. Termasuk terakhir di rumah korban yang diakui memang orang yang dikenalnya. Ia akui pula membakar rumah korban usai lancarkan aksinya. Diungkapnya, korban jadi target pencurian hingga rumahnya dibakar. Berlatar pelaku yang merasa sakit hati. Dari rumah korban yang akhirnya pun dihanguskannya ini. Fasli Anton sebut hanya menggasak peralatan bengkel. Hingga mesin kompresor dan gerobak. Sementara motor disebutnya dari pencurian yang sebelumnya. Di aksi ini pun ia bantah gunakan sajam. Senjata berbagai jenis, mulai dari parang hingga senjata bergerigi dan pemukul berpaku. Diungkapnya digunakan untuk aksinya yang lain. Termasuk untuk aksi menggasak sepeda motor. Sejauh ini Fasli Anton belum buka suara terkait komplotan. Pada polisi, ia masih bersikukuh beraksi tunggal alias seorang diri. Tim Satres Kempol Res Paya Kumbuh masih dalami sepak terjang pencuri satu ini. Termasuk menelusuri dugaan adanya komplotan. Hingga mencari penadah barang-barang hasil kejahatan macam ini. Terima kasih untuk Broensis yang masih setia mantengin program Jatan Ras. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak penjahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Rapopolri, salam presisi untuk negeri. NKRI 100% harga mati. Merdeka. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Terima kasih.